Hai guys, di episode in city kali ini gue akan mengajak kalian ke kedai GC. Dengar-dengar disini selain bakson yang enak juga direkomendasikan loh. Satu marangginya yang kata orang empuk banget kita buktikan yuk. Untuk menemukan lokasi kedai GC sangat mudah. Kalian tinggal menuju saja ke jalan bangka raya yang berada dekat dengan kemang area. Kedainya sendiri terletak di lokasi area food court pinggir jalan raya. Jadi sangat mudah untuk ditemukan. Ternyata setelah gue lihat harga makanan dan minumannya sangat affordable. Cocok banget loh buat kalian yang ingin menikmati makanan dan minuman disini bersama teman-teman, pasangan, atau keluarga kalian. Nah, sekarang pesanan gue di bakso GC udah datang. Gue pesan dua menu. Satu menu andalannya, bakso khas kafe GC. Kita bisa lihat ya. Tidaknya mirip-mirip bakso dari daerah Jawa ya kalau kita lihat. Nah, yang kedua sate Kasmaranggi. Ini satenya sapi loh ya, bukan kambing. Kita cobain dulu aja yuk basonya yuk. Ini sapinya kerasa banget. Coba kita angkat apa-apa ya. Coba kita angkat apa-apa ya. Coba kita angkat apa-apa ya. Tadi kan bakso udah kita cicipin ya. Sekarang kita cicipin satenya yuk. Kata yang jualnya, satenya lebih nikmat kalau bumbunya itu disiram ke satenya. Jadi biar lebih kerasan. Satenya gak alat. Tapi bumbunya mungkin lebih rasa pedas ya. Karena kan kita siram. Untuk orang yang lebih menyukai pedas, kalian lebih cocok makan satenya. Nah, ini gajinya nih. Ini bagian yang paling gue suka. Gaji. Gak alat. Oke. Coba banget. Nah, ternyata disini masih ada menu ketiga yang gue penasaran masih pengen nyoba. Kita coba ya sama yang khas DC ya. Bumbunya pakai chili oil. Kita coba. Karena pakai chili oil. Samanya lagi. Ini terasa lumar di mulut. coba ya sama. Mereka paling baik.